Pemirsa Menteri Dalam Negeri Mendageri Tito Karnavian melantik 9 penjabat PJ Gubernur. 9 penjabat-penjabat Gubernur itu akan bertugas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Menteri Dalam Negeri atau Mendageri Tito Karnavian melantik 9 penjabat atau PJ Gubernur. 9 penjabat Gubernur tersebut akan bertugas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Penilaian akhir dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kamis 31 Oktober 2023. Nama-nama penjabat Gubernur itu diantaranya Bey Mahmuddin sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat, dan Nana Sujana sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah. Penunjukkan PJ Gubernur tersebut karena habisnya masa jabatan Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Selain Bey dan Nana, ada sejumlah nama pejabat pemerintahan yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur. Mereka dilantik bersamaan di kantor kementerian dalam negeri Jakarta Pusat. Selain PJ Gubernur yang dilantik yaitu PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmuddin, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun, PJ Gubernur NTT Ayodya Kalake, PJ Gubernur NTB Lalu Gita Aryadi, PJ Gubernur Kalimantan Barat Harison Azroi, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Setelah pelantikan PJ Gubernur pun dilakukan pelantikan Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK dari 10 provinsi tersebut. Pelantikan PJ Gubernur digelar di kantor kementerian Kementerian Jakarta Pusat Selasa 5 September 2023. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, serta Menpan RB Abdullah Azwar Anas.